Halo teman-teman, pingin gak sih kalian itu punya rumah yang wakilangkah banget di daerah Fuyung yang mana dimensinya juga di 18 dan harganya itu 2,5 emang aja, kita lihat bareng-bareng ya Untuk keraganya sendiri ini sudah 9 meter dan tepik banget karena bisa dilalui operasi rumah mobil Dari depan, ini fasadnya cantik banget, sudah ada unsur modern minimalis amerikanya ya Dulu masih di rumah putih sama French window, listnya hitam itu pasti cek banget Dan di sini, dengan dua mobil ini, ada taman sih, jadi semua dimaksimalkan ya Boya Untuk mendukung kehidupan perkotaan sekarang, memang taman itu gak perlu ada di luar rumah Tapi di dalam rumah, jadi ini di full jadi karpot dan bisa dua mobil jumbo sekaligus beserta sepeda motornya Betul, dan perumahan di babakan ini itu pulau darah kayak Fuyung Yang mana kalian tahu, barulah Fuyung itu kan sudah besar, sudah double way, baru di depan Depan juga ada sakit, terus juga sakit juga, gede banget ya Terus mau menuju ke Papua, luar juga deket Untuk teman-teman, jadi ini rumah yang benar-benar di luar satu strategis Karena biasanya di belakang, ini rumahnya itu bagaimana kecetan Tapi rumah punya, ini baru great, kini-kini, tinggal finishing tiga-tiga saja Dan siap menunjukkan ceritanya Lengkap teman-teman, di sini sudah ada bel, jadi perjuangan Kalau kalian mau tambahin taman, ya nggak apa-apa, kalian kasih pot-pot gitu saja Bisa, tapi kalau nggak ya, nggak apa-apa sih Terus kalau kalian lihat, ini pasatnya ya, masih warnanya memang seperti ini Itu nanti tinggal dilapisi bucat saja ya, Boya Ya, dan kelebihannya kalau terima rumah baru yang sudah hampir jadi tinggal satu persen finish ini Teman-teman bisa request nih, warna apa, green-nya, pengen apa Ada yang kadang tuh orangnya pengen yang warnanya tuh banyak putih Sesuai dengan warna tembok rumah, ada yang pengennya tuh gelap, gitu Ya, dan jadi ini cocok banget buat kamu semua nih yang nonton Nggak pengen tinggal tuh rumahnya tuh di klaster, pengennya tuh yang komplek Tapi akses ke tengah kota itu enak dan gampang Rumah dengan akses Nol dan Rewiung ini benar-benar bisa jadi solusi kamu Benar Aku bisa ceritain sedikit ya, karena aku dulu pernah tinggal di komplek ini teman-teman Komplek ini tuh enak banget, karena di depan juga ada full court Itu terkenal full court-nya juga, terus kalau misalkan mau pergi kerja ke tengah kota itu enak banget Kalau kalian punya rumah di sini Terus selama aku tinggal di komplek ini juga terolong aman Nggak terlalu banyak kakiaban dan nggak terlalu risik gitu Nah, di sini, di sini juga terlalu terhadap area kompleknya Itu juga sudah dapat ya teman-teman Terus area terasnya, itu lucu dikohok, ini dibikin ada Ada mungkin kayunya, Kom Iya Terus nggak cuma di area teras, tapi di area ini, apa, window-nya ini juga ada kayunya Iya, dan aku suka ya, window-nya ini bisa dibuka, jadi bukan kaca mati Iya, betul ya, Kom Iya, jadi Udara bisa masuk ya Benar, jadi kalau kita ingin full AC juga bisa Iya, kadang kita pengen ngerasain cuaca dingin waktu, apa namanya, cuaca natural ketika hujan itu juga enak ya kan Terus, sekarang kita lihat dalamnya ya Pintunya udah cakep banget teman-teman, sudah ada motifnya grid-grid seperti ini, jadi nggak polos Kayunya ini berat, kayu solid wood ya, terus pegangannya ini hitam, gini pasti menambah kesan estetik Dan ini aku sukanya, itu dia gede banget, hampir 2 ceiling teman-teman Biasanya kan kalau orang-orang percaya kalau pintunya besar itu rezekinya juga besar ya, Koya Iya, dan aku mau jelasin sedikit Dan di area sini, teman-teman bisa lihat ya, ini kuncinya sendiri sudah pakai yang high material, Dexon Tapi kalau teman-teman ingin lebih canggih, ya pasti harus menggunakan Smart Locky ya Betul Oh iya, aku mau lihatin kok, kalau di sini tadi ya, jendelanya itu, nggak cuma yang kacanya yang di atas kok, di bawah juga ada nih Jadi hampir full ya, cuma yang bisa dibuka ini yang 7 per 8-nya aja teman-teman Dan di area sini, kalian bisa pakai untuk area foyer, nanti biasanya ada beberapa orang itu yang nggak suka Misalkan lebih pengen private lagi itu ditambahkan sekat, bener nggak kalau di sini? Bisa, jadi teman-teman bisa kalau pengen privacy-nya lebih oke, di sini nanti bisa request untuk ditambahkan sekat seperti partisi Iya, betul banget Jadi antara ruang tamu dan ruang utama di lantai satu ini ada pisahnya Iya Terus di area sini juga sudah dipercantik sama drop ceiling Cuman dia nggak ada lampu LED dan warna bohlamnya itu putih ya teman-teman Nanti kalian bisa ganti kuning atau semacamnya ya di situ Terus gunanya untuk disekat itu kalian bisa jadikan ruang tamu juga nih Karena di sini ukurannya lumayan, jadi kalian bisa taruh beberapa sofa sama coffee table Lanjut masuk sedikit teman-teman Di area sini kalian bisa pakai untuk ruang keluarga sama area makan Nah ruang keluarganya di mana? Itu bisa di area sini, karena di sini ada colokan ya teman-teman Makanya aku tadi saranin kalau itu disekat supaya kita waktu nonton TV itu nggak terlalu terbuka Gitu teman-teman Terus di situ ada colokan ya mungkin kalian bisa kasih pantry di sini Pantry kecil aja lah ya kok ya Yes Pantry kecil aja di sini Terus area makannya juga bisa di sini karena ini kan loss besar banget nih 7x18 teman-teman Terus nanti di bawah tangga kalian bisa taruh interior tipis-tipis biar jadi kayak storage-storage gitu kok Bener Terus top sellingnya juga ini cakep kok Cakep dan ini lagi-lagi rumah dengan harga 2,5 miliaran Tapi punya finishing yang menurut aku bisa sama dengan rumah harga 5 miliaran Betul Betul teman-teman Dan di belakang aku ini masih ada satu kamar tidur nih Aku mau lihatin Ini kayunya sudah pintunya ini di motif yang warnanya abu-abu dan ada motifnya sedikit seperti ini teman-teman Nah di sini ukurannya lumayan kok teman-teman Kalian bisa jadikan office atau misalkan kalau ada orang tua kita nginep itu bisa banget di area sini Dan juga sudah dilengkapi dengan bukaan jendela Nah jendelanya pun juga lumayan besar kok teman-teman Tinggi nih Ini kalau aku sekarang lagi model kayak French window French window gitu ya gue ya yang ada gigit hitamnya ya Ini estetik banget kalau misalkan kalian mau tambahin Gordon yang apa sih namanya roller blind yang tinggal ditarik tuh teman-teman Itu pasti lebih menambah kesan elekan dan minimalis laki Dan kenapa kalau aku saranin ini bisa dipakai buat orang tua itu karena ada kamar mandi dalamnya Ini kamar mandi dalamnya Ukurannya lumayan teman-teman Loh gede loh kok ya Termasuk gede ini ya Termasuk gede materialnya juga udah oke gitu Tuh lengkap sama hand shower Terus nanti tinggal tambahin water heater aja Harusnya sih ini ada kaca nih Iya Kalau nggak salah materialnya tadi aku baca itu memang ada kaca untuk pemisah ke shower box Oh cuman mungkin belum dipasang ya kok ya Kayak ini tempat flushnya juga kan belum ada nanti Nanti dipasang gitu teman-teman Terus lengkap sama ada water shovel itu mereknya Tuh tuh Nah kalau misalkan ada tamu Itu powder room atau kamar mandinya itu dimana ada di sini teman-teman Jadi kamar mandi yang aku lihatin tadi yang bisa kita akses dari kamar tidur yang di bawah tadi ternyata connecting sama kamar tidur Toilet yang ini kamar mandi yang ini Niko Connect Emang tempat ya Emang tempat Jadi ada dua pintu Lengkap sama ada kacanya Jadi kalian nggak perlu tambahin cermin lagi Dapur basahnya ada dimana ada di sebelah sini teman-teman Ini dapur basahnya menurut aku tergoreng cukup luas Karena dia itu sudah memiliki bentuk yang L Nah ini untuk area menaruh kompor sama tempat cuci Jadi piringnya aja udah luas di sini Nanti kalian tinggal beberapa tambahin kabinet-kabinet aja Seperti yang kayak lemari di atas sama di bawah Tapi kalau nggak ya gini aja juga udah cukup ya Kulkas bisa ditaruh tempat sini teman-teman Makanya ini nggak di fullin Jadi kulkas nanti taruh sini Tapi Yoko aku tuh nggak nyangka banget loh Dengan harga hanya 2,5 emang itu masih ada kamar tidur Asisten rumah tangga sama kamar mandinya loh ko Lengkap lagi Kamar mandi Asisten rumah tangga ada di sini Kamar tidurnya di sini Pakai slang setting lagi Ini merek Dexon semua loh Terus di area sini ini enak Outdoor teman-teman Open space kalian bisa pakai untuk laundry area Atau tempat jemur baju Tapi kalau kalian mau hobi tanaman juga bisa nih Ini aku suka banget Jadi area voidnya itu bener-bener tinggi Untuk sirkulasi cahaya udara yang masuknya itu Ke area kita punya jemur pakaian dan servis itu bener-bener enak banget lah pokoknya Posisi tangganya ini terletak di hampir belakang rumah ya Dan ini dia dibedakan antara warna keramiknya Keramiknya sama yang di area utama Yang di tangga ini dibikin yang model soft grey gitu Untuk railing tangganya ini yang warnanya putih Terbuat dari besi sama dibikin model yang jeruji-jeruji gitu string Nah ini pas masuk naik ya teman-teman Itu kerasanya juga terang itu karena ada skylight Nah skylightnya itu unik teman-teman Dia itu kayak ada mode shining-shiningnya Jadi nggak 100% blur gitu Jadi ketika cahayanya itu masuk Itu kayak ada bersinar-bersinar gitu loh Terus disini juga ukurannya tinggi Besar Jadi kalau kalian mau naikin kasur sama lemari itu juga oke Ya kan Nah terus di bagian railing tangganya untuk belokan ini juga dibikin yang pendek Jadi biasanya kalau naikin kasur tuh lumayan ya Kalau misalkan untuk naik gitu perlu beberapa space gitu teman-teman Di lantai dua itu ada tiga kamar tidur Yang dua kamar tidurnya Seperti yang ada di belakang aku ini kalian bisa fungsikan untuk kamar tidur anak Aku mau intipin sedikit ya Karena kamar tidur anak itu punya view menghadap ke jalan teman-teman Dan jendelanya itu sudah menggunakan yang modelnya sliding Enaknya lagi jendela ini juga bisa dibuka dari kedua sisi Jadi kita bisa lihat ke jalan nih Kalau misalkan ada Pak So lewat Dia nggak panggil ya Pak So Gitu Karena aku sering laku ini tuh teman-teman waktu aku tinggal di sini Nah aku mau dikasih sedikit nih ke teman-teman Kadang kan memang kalau kita rumahnya itu di cluster ya kan Yang sebanyak security Itu memang seperti tahu telur tahu teg itu Iya Gak masuk ya apalagi Pak So ya Iya betul Tapi kalau di area babatan Uyung ini Itu enak Kita mau keping raper cemilan udah lewat di depan Betul Gitu Tapi tetap ada satpam kok teman-teman di depan Terus di sini jendelanya itu Gak cuman yang ada di sliding door ini Apa sliding window ini Ternyata di bawah juga dibikin yang modelnya kaca gitu kok Jadi viewnya itu Kayak double gitu ya Bagus ya Ini kalian tinggal tambahin koden aja gitu Terus untuk penempatan kasurnya dimana Nah ini menurut aku mungkin di sini ya Terus bisa satunya colokannya bisa pakai untuk meja belajar TV bisa dari sini TV bisa dari sini Atau kasurnya di sebelah sini ya pokok ya TV nya Mother Kids Ya sebenernya betul Betul Lengkap sama ada kabel internet gitu Yang di sebelah kiri ini juga kamar tidur anak Jadi sebenernya ini sama cuman mirroring aja Jadi kalau misalkan kalian mau kamar tidur anaknya lebih besar Itu bisa dicepol teman-teman gitu Ya karena ini lumayan ini Kalau dicepol Jadi ukuran lebar kamarnya bisa sampai 6 meter Iya betul Kamar mandinya itu ada di tengah-tengah Ini kamar mandi sharing lengkap sama ada cerminnya teman-teman Ukurannya lebih besar dari kamar mandi yang di bawah Agak sedikit berbelok untuk area shower Jadi nggak perlu ditambahkan kaca lagi Lengkap sama ada jendela yang bisa dibuka Nanti kalian tinggal tambahkan water heater ya Nah ini kalau tadi kita modif untuk jadi dua kamar jadi satu Ini pintunya masih bisa kita losskan di sebelah sini Jadi dua master bedroom besar di lantai dua Iya betul itu option aja Kalau misalkan kalian punya anak yang pinginnya Requestnya kamar tidurnya pingin harus besar Sekarang kita lihat master bedroom nya ya Yang bikin aku suka di master bedroom nya Itu sudah di prepare untuk tempat menaruh TV nya Karena itu sudah diberikan penyekat untuk TV Sama ruang menaruh baju Jadi ini jelas kalian harus tambahin interior lagi Seperti wall panel maupun di bagian TV Sama di bagian kasur teman-teman Jadi kasurnya kalian bisa taruh disini Ini ada dua colokan Nanti kalian bisa tambahin setable Sama beberapa lampu Itu enak banget Sekarang aku mau ajak teman-teman untuk lihatin ya Ini balkonnya Wah ini balkonnya lumayan gede loh Bisa jadi tempat untuk jembur handuk Atau tempat duduk-duduk santai lah ya Prepare sama ada air Keren airnya kok Enak ini ya Disini areanya bener-bener terbuka Karena dia bisa lihat langsung Ke arah area service yang ada di bawah situ Ya pokok enak gak disini Enak Buat tempat pokok Buat telefon-tefon teman yang Di area sini Betul Nah setelah dari balkon Aku mau lihatin Di balik dinding ini Itu kalian bisa pakai untuk menaruh meja rias Karena disini juga ada colokan Meja riasnya kalian bisa taruh sini nih Nah nanti kalian interior lagi juga bisa Karena ini kan settingnya tinggi Terus belokan yang ada di kanan aku ini Bisa kalian pakai untuk tempat menaruh Lemari Bar group teman-teman Karena ini ukurannya lumayan loh Lumayan gede Loh cukup luas Jadi kayak Tiga bukaan gitu ya lumayan lah disini Lengkap sama ada kamar mandi dalamnya Jadi semua kamar mandi yang ada di rumah ini tuh Semua sudah memiliki cermin di bagian pintunya Pintu Memang bawaan bahan material dekson seperti itu Iya Jadi kalian gak perlu pakai yang Beli cermin yang full lagi ya Karena sudah ada cerminnya Biasanya saya suka nih kalau ada cermin full Bisa buat selfie-selfie nih foto-foto Dan untuk area kamar mandi Ini sudah lebih lebar lebih luas lagi Dari kedua kamar mandi yang tadi teman-teman Untuk materialnya sama semua pakai toto Wastafel juga pakai toto Lengkap sama ada jendelanya Nanti kalian bisa buka Supaya ada udaranya ya Nah teman-teman kalau kalian masih bingung ya Tentang banyak properti Itu kalian bisa kontak aku juga sama Koko Gustaf Dan kalau udah nemuin rumah yang oke Seperti yang ada di belakang aku ini Sudah harganya worth it Lokasi oke Dimensi juga luas Apalagi yang mau dipikirin Sudah tinggal cuma 2 unit Nanti kalau sudah keambil orang Nanti baru nyesel loh Ya kan Nanti kalau kalian mau survei Silahkan hubungin aku atau Koko Gustaf Nanti surveinya bareng aku sama Koko Gustaf Nanti nomor WA nya aku kasih disini Jangan lupa follow instagram kami berdua Dan buat kalian yang mau diiklanin propertinya Bisa tampil di youtube aku Instagram, tiktok Sama instagramnya Koko Gustaf juga Nanti kalian bisa hubungin aku ya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa 37